Ya, bertemu lagi di praktikum pemrograman mobile di pertemuan kedua ini saya masih akan membahas bahasa pemrograman Kotlin sebelum kita masuk ke Android yang pertama, di pertemuan kedua ini saya akan membahas di Kotlin adalah Higher Order Function jadi kita akan lebih membahas function di pertemuan kedua ini sebelumnya, kayaknya dasarnya sudah cukup ya jadi untuk function itu yang pertama tadi ada yang namanya Higher Order Function jadi kita bisa membuat fungsi seperti ini misalnya funExecusi kemudian parameternya adalah parameternya adalah fungsi juga seperti ini jadi kita bisa misalnya eksekusi ini kita tampilkan teks eksekusi gitu ya kemudian kita panggil aksi seperti ini nah jadi ketika kita panggil eksekusinya dia punya satu parameter kan parameternya itu bisa kita isi menggunakan kurung kurawal seperti ini kurung kurawal ini nah ini jadi kita akan melakukan apa nih di aksi misalnya misalnya kita tampilkan aksi gitu ya kita jalankan eksekusi di jalankan disini ya kemudian setelah itu dia memanggil aksi parameter ini dia akan memanggil disini ini namanya Higher Order Function nah fungsi bisa dijadikan parameter itu artinya fungsi juga bisa dijadikan variable gitu ya contoh seperti ini aksi copy paste disini ini hasilnya sama hasilnya sama aksi ini ditampung dulu di sebuah variable tapi dia adalah fungsi jadi fungsi juga bisa diperlakukan sebagai variable disini kemudian dilemparkan menjadi parameter untuk fungsi eksekusi nah ini kan tanpa parameter kalau dengan parameter gimana misalnya saya bikin satu parameter lagi namanya error ini kalau fungsi higher order function tadi dia harus menggunakan panah unit jadi dia tuh ini menandakan bahwa dia tipenya adalah kalau kurung buka kurung tutup ini menandakan dia tipenya adalah fungsi kemudian lebih jauhnya dia unit nah ini error seperti ini error dipanggil disini kita harus lemparkan nih string ini kan ada satu parameter string nah parameternya kita mau ngelempar apa sebagai nilai parameternya misalnya error nah disini jadi pada saat pemanggilan kita bisa tampilkan misalnya parameternya nah kalau cuma satu parameter disini sebetulnya secara implicit itu sudah dideklarasikan variable namanya it gitu jadi ini kalau di jalankan jadi seperti ini eksekusi kemudian aksi kemudian error gitu errornya adalah yang dilemparkan di parameter ini kalau saya tambahkan s misalnya ya ini juga ikut berubah jadi ini merandakan bahwa it disini adalah dari error ini ya dari parameter nah apa yang terjadi kalau misalnya parameternya ada dua error misalnya terjadi disini akan error akan error beneran ya nah error beneran karena ekspektasinya itu ada dua parameter tapi yang implicit itu hanya satu hanya satu parameter it gitu jadi secara implicit tidak bisa ada it satu it dua gitu ya kita harus kalau sudah ada dua atau lebih parameter kita harus definisikan secara eksplisit misal gampangnya ya param satu param dua gitu ya param satu param dua ini param satu terus param dua kita jalankan oke gak masalah ya gak error dan semuanya ditampilkan di printline nah kalau misalnya ternyata param dua itu gak kepake sama kita disini ini kita bisa buat seperti ini pakai underscore nah kalau misalnya masih dua sih gak gak kerasa sebenernya nah ini jadinya gak error ya kalau satu gini gak bisa walaupun gak kepake sama kita tetap harus didefinisikan nah tapi kalau sudah ada tiga misalnya ada string lagi error terjadi ya gitu aja ya nah misalnya parameter kedua dan ketiga tidak kita pake kita bisa menggunakan underscore underscore seperti ini nah ini gak akan error dan tidak akan apa namanya ya membuat polusi visual gitu lah ya jadi kan biasanya ngeberat berhatiin kita harus mikirin ini parameternya apa gitu ya kita bisa menggunakan underscore kalau memang tidak digunakan nanti android studio juga suka ngasih tau sih ini kalau misalnya gak dipake mending pake underscore aja gitu 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 ya tapi kalau misalnya mau dipake itu gak bisa pakai underscore apalagi kalau udah dua gini ya ini kan bingung dia 2 kalau misalnya kita kalaupun kita ubah jadi param2 nah underscore ini tetep gak akan bisa dipake jadi kita harus kalau misalnya memang mau dipake kita harus definisikan secara explicit ya nama parameternya nama parameternya misalnya param3 gitu boleh underscore gitu oke ini untuk ee higher order function dan lambda ya betulnya ee terus kalau oh ini juga sama nih ini juga bisa kita kita masukkan parameter ya si aksi ini contoh ini aksinya itu kita naikkan lah disini ya nah ini jadinya seperti ini string jadi parameternya sama di gurung buka turun tutupnya sorry ininya seperti ini nah jadi harus didefinisikan dulu seperti ini persis seperti ini jadi kalau tadi file aksi 2 misalnya sama dengan langsung kurung-kurung buka tutup itu setara dengan kalau di coordinate itu i sama dengan 0 setara dengan itu jadi langsung ke value nya nah kalau misalnya kita mau definisikan parameter itu kita harus buat tipe datanya dulu jadi harus titik 2 integer setara nya dengan itu ya jadi ini tetap bisa menggunakan it juga kita jalankan nah ini sama ya atau kalau mau misalnya explicit juga kalau pun satu boleh juga explicit ya lebih lebih bagus sih jadi kita lebih apa ya lebih tertib gitu lebih tahu ini sebenarnya parameter apa sih gitu ya ya tentunya ya jangan param juga sih nanti harus harus ada ininya lah ya harus ada representasinya gitu jadi dia sebenarnya merepresentasikan apa sih gitu gitu oke nah itu untuk higher order function selanjutnya ada kata kunci yang akan mungkin akan sedikit atau banyak digunakan ya saya belum yakin ada kata kunci with dan apply di sini saya hapus lagi with dan apply ini terkait dengan kemarin itu ini apa namanya extension juga sebetulnya ya contoh gini misal kita punya namanya kelas event namanya jadi kelas event ini itu kita bisa override jadi selain kalau title ini kan dia akan ada di apa namanya dia akan menjadi variable public ya dia akan menjadi variable public kemudian dia akan menjadi parameter konstruktor gitu misalnya kita tambahkan juga variable private nya jadi sebuah event itu kan ada waktunya gitu ada judulnya ini kayaknya fire aja semua biar bisa berubah-ubah attendee setuju apa siapa aja mutable list of string jadi ini adalah kalau mutable list itu dia bisa berubah-ubah ya ini ketika di create di print kemudian di mainnya meeting event management meeting ini sebuah event meeting dot date sama dengan 2024 ini kalau menggunakan java.util.dat seperti ini ya oh sorry ini tadi itu bukan jadi variable private juga tapi gak akan masuk ke ini ya gak akan masuk ke attribute atau parameter konstruktor time karena ini juga apa namanya masih satu file sih hitungannya timenya itu tadi kan string ya jadi kita buat seperti ini jam 9 padahal ini tanggal 1 Januari attendee listnya itu siapa aja misalnya didi meeting.create create meeting contohnya seperti ini sebelumnya ya kalau di get ya tadi bener apa namanya dia yang public itu ya attribute public cuma title cuman karena ini masih ya untuk mutator sih bisa ya kalau untuk asesor itu akan di apa namanya disembunyikan gitu nah ini bisa kita sederhanakan ini kan meetingnya ada berkali-kali nih ada 4 kali nih 1 2 3 4 jadi kita bisa sederhanakan menggunakan menggunakan tweet meeting kita ee 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 seperti ini menggunakan kata kunci width itu bisa kita bisa menyeranakan ee penggunaan variable yang berulang gitu ya contohnya ini tadi kan meetingnya ada 4 kali nih kalau kita run hasilnya sama ya hasilnya sama jadi dia ee ya kalaupun ini kita foreach misalnya kita tampilkan tendisnya siapa aja sama ya jadi ini untuk untuk meyakinkan aja bahwa dengan width itu bisa menghemat gitu ya jadi kalau misalnya ada banyak blablabla itu kita bisa singkat menggunakan width nah selain width itu kita juga bisa menggunakan apply kalau apply ini mirip-mirip cuman ee ya bedanya kalau apply itu dia nanti akan mengembalikan ini ya apa namanya si variabelnya jadi kita bisa apply itu ya biasanya untuk ee ya karena ini dia mengembalikan meetingnya ini ya jadi ee sebelum titiknya itu akan di return sama dia gitu nah jadi kita bisa melakukan hal yang terakhir finishingnya itu itu finalisasinya itu bisa di terakhir seperti ini gitu jadi apply dulu ya lakukan sesuatu kemudian apa gitu bisa dibayarkan mungkin ini input nah kemudian kita proses jadi output gitu menjalankan ini sama juga gitu ya jadi itu adalah ee apa namanya width dan apply gitu ini juga merupakan ee usaha dari Kotlin untuk mempersingkat ini ya mempersingkat ee coding-coding cuman ya tentunya ee kompilasinya cukup ini ya cukup lama gitu karena dia akan menerjemahkan dulu coding yang singkat ini menjadi yang lebih panjang gitu karena ya aslinya yang lebih panjang gitu itu saja mungkin untuk pertemuan dua kali ini terima kasih terima kasih